Intro Halo, calon mahasiswa baru Universitas Kuningan Kembali lagi bersama saya Brigita Oktaviani Tentunya dalam program Kupas Tuntas Universitas Kuningan Dan saat ini kita tidak akan membahas mengenai program studi yang ada di Universitas Kuningan Melainkan membahas tentang sesuatu yang lebih penting dari itu mungkin ya Mengenai biasiswa di Universitas Kuningan Dan tentunya saya juga sudah ditemani oleh salah satu penerima biasiswa di Universitas Kuningan Yaitu biasiswa Bank Indonesia ada kata gue Hai kak Hai Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik teh Oke, baik ya Oke kak, nih langsung aja saya mau bertanya ya Dulu nih kata gue ini dapat informasi tentang biasiswa Bank Indonesia ini dari mana nih kira-kira? Terkait dengan informasi biasiswa Yang pertama saya itu mendapatkan dari grup WhatsApp BEM BEM Unip yang kemarin Kemudian ada dari dosen juga ada memberitahu terkait dengan biasiswa Bank Indonesia Oke, jadi mengikuti salah satu organisasi di kampus dan juga mendapat informasi tersebut Betul Nah, berikutnya nih bagaimana sih proses pengajuan biasiswa Bank Indonesia di Universitas Kuningan ini sendiri? Kalau untuk proses pengajuan sih kita langsung sih ke Unip Karena kan untuk proses seleksi itu kan di tingkat Unip dulu Nah, setelah di tingkat Unip baru itu yang keluar itu 75 mahasiswa yang nantinya akan ditas langsung oleh Bank Indonesia Dan nanti setelah itu yang betul-betul dapat biasiswa Bank Indonesia itu hanya sekitar 50 mahasiswa per tiap kampusnya Oke, nah mengenai Bank Indonesia nih biasiswanya itu persyaratan yang akan kita lalui gitu ya Yang akan kita dapat kalau misalnya kita mau daftar di Bank Indonesia ini ada apa aja nih? Oke, terkait dengan persyaratannya yang pertama itu pastikan terlebih dahulu bahwa kampus tempat kita belajar itu sudah terdaftar atau bekerjasama dengan Bank Indonesia Dan kebetulan untuk di wilayah Kuningan sendiri itu hanya baru satu kampus yaitu di Universitas Kuningan Kemudian persyaratan berikutnya yaitu terkait dengan IPK IPK itu minimalnya 3,25 akan tetapi yang saya lihat anak-anak yang lolos beasiswa Bank Indonesia itu IPKnya di atas 3,5 atau yang hampir mendekati 3,5 Kemudian yang ketiga minimalnya itu semester 3 atau telah menyelesaikan minimalnya itu 40 SKS Kemudian ada batasan usia juga, batasan usianya itu sebelum 24 tahun seperti itu Kemudian kita juga suruh bikin yang namanya motivation letter Maksudnya motivasi kita sih untuk mengikuti beasiswa Bank Indonesia ini seperti apa dan lain sebagainya Mungkin itu untuk persyaratan secara ringkasnya Oke, nah itu dia tadi persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi ya Kalau misalnya kita mau ikut di beasiswa Bank Indonesia dan kita harus menempuh 40 SKS dulu dan juga IPK di atas 3,25 gitu ya Oke, berikutnya nih dari Bank Indonesia ini kita mendapat benefit apa aja nih kira-kira? Kalau di Bank Indonesia banyak sih yang pertama itu Tidak perlu diragukan Yang pertama jelas pengetahuan, kemudian yang kedua pengalaman itu sangat jelas Karena kita selain mendapatkan atau diberikan beasiswa dari Bank Indonesia Kita juga diberi wadah yang namanya itu komunitas Genby Genby ini adalah komunitas generasi baru Indonesia Dimana Genby ini dibentuk dengan memiliki tiga peran Yang pertama itu sebagai agent opceng, sebagai agent perubahan di masyarakat Kemudian yang kedua sebagai frontliner, sebagai garda terdepannya Bank Indonesia Untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Contohnya nih kebijakan yang terbaru itu terkait dengan UPK, UPK 75.000 Kemudian ada GPN, Gerbang Pembayaran Nasional Kemudian ada KRIS juga, QR Code Indonesian Standard Kemudian peran yang ketiga yaitu kita disiapkan sebagai future leader Disiapkan sebagai pemimpin-pemimpin di masa mendatang yang memang bisa diharapkan oleh bangsa dan negara Jadi tidak cuma kita diberikan berupa uang gitu ya Tapi kita juga diberikan berupa pengalaman dengan ikut serta di organisasi Genby tersebut Iya betul Oke itu benar-benar menarik sekali ya berbeda dengan biasiswa lain Dan kita juga dituntut untuk aktif dalam biasiswa Indonesia tersebut Betul Oke nah berikutnya nih ketika mendapat biasiswa ada timbal baliknya sih yang kategor rasakan selama mengikuti Bank Indonesia ini Timbal baliknya itu kalau di biasiswa Bank Indonesia itu adalah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Genby Atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Jadi ketika teman-teman mahasiswa itu sudah mendapatkan biasiswa BI dan tergabung di Genby Kalau misalnya memang tidak aktif di Genby-nya Maka ketika mendaftarkan lagi di semester depan maka itu akan menjadi hambatan Pengurangan poin gitu ya Iya ada pengurangan poin disitu gitu Jadi ya meskipun memang kita sudah masuk di Genby ya kita tetap bersaing gitu untuk mendapatkan biasiswa lagi Betul banget ya Jadi timbal balik yang kita miliki juga tidak hanya di kampus gitu ya Tapi juga di luar kampus kita mendapatkan relasi yang banyak banget gitu ya Betul Oke nah begitu ya calon mahasiswa baru Jadi Bank Indonesia ini memiliki biasiswa dan Universitas Kuningan sudah bekerja sama di dalam gitu Mungkin nih dari kategoran sendiri mau mengajak calon mahasiswa baru untuk bergabung di Universitas Kuningan Dan juga mengajak untuk ikut di Bank Indonesia Baik Oke teman-teman untuk calon mahasiswa baru Universitas Kuningan Ayo mari kita masuk di Universitas Kuningan karena banyak sekali biasiswa-biasiswa di Uniku Khususnya itu biasiswa dari Bank Indonesia Dan saya percaya bahwa teman-teman ini bisa lah untuk menjadi bagian daripada Genby gitu Tetap usaha jangan lupa ihtiar karena seberapa besar usaha yang akan kita kerjakan adalah tergantung dari seberapa besar usaha yang kita kerjakan Seperti itu Betul sekali oke terima kasih nih kategoran ya Sudah mau ada di acara kupas tuntas hari ini dan membahas mengenai salah satu biasiswa di Universitas Kuningan Yang diterima oleh kategoran yaitu dari Bank Indonesia Semoga sukses terus nih kuliahnya Amin Sekarang semester berapa nih Sekarang semester 6 Semester 6 oke jadi mau KKN ya Iya betul Semangat terus kuliahnya ya kasi Semoga sukses dan tercapai juga cita-citanya Terima kasih juga untuk calon mahasiswa baru yang sudah menonton Kupas Tuntas episode hari ini Bersama dengan kategoran dan juga membahas mengenai biasiswa Bank Indonesia Dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya di Kupas Tuntas Dan tentunya kita akan membahas tentang biasiswa lain setelah yang ini Oke calon mahasiswa baru Ditunggu banget kehadiran mahasiswa baru bergabung di Universitas Kuningan bersama kategoran Dan juga bersama teman-teman lain dengan banyak biasiswa disini Uniku Jaya